Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih, kita bertemu kembali dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi, dengan tema Pengampunan Yang Memulihkan. Ijinkan saya mengubah judul subtema, yaitu menjadi Keinginan Daging, Keinginan Mata, dan Keangkuan Hidup. Mari kita buka dalam doa. Tuhan Allah Bapak kami yang di surga, dan juga yang bersama-sama dengan kami pada saat ini, terima kasih atas kasih, penyertaan, dan perlindunganmu dalam hidup kami. Kiranya firmanmu pagi ini akan menuntun dan menguatkan langkah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman pagi ini kita ambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal yang kedua, ayat 15 sampai dengan 17, yang akan dibacakan oleh adik Bella. Mari silahkan, Dek. Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari 1 Yohanes 2, ayatnya yang kelima belas sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalamnya, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuan hidup. Bukanlah berasal dari Bapak, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Dek. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih. Kita semua yang masih berada di dalam dunia ini, masih memiliki berbagai-bagai keinginan. Khususnya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuan hidup. Pagi ini, kita bangun dengan hati dan pikiran yang sudah dipenuhi oleh banyak keinginan yang segera ingin kita penuhi. Apalagi hari ini, Kamis, hari libur cuti bersama. Rasa-rasanya 24 jam tidak cukup dan serasa dunia milik kita sendiri untuk memenuhi keinginan kita pribadi. Ingin kulineran cari makan yang enak, tapi sayangnya ini sudah masuk bulan puasa ya, jadi agak susah ya. Ingin cari baju, tas, sepatu yang lebih baru. Ingin melangkapi perapuan rumah. Ingin rekreasi dan cuci mata, menikmati keindahan alam. Dan banyak lagi keinginan yang muncul di dalam diri kita. Tentunya ini bukan sesuatu sepenuhnya salah. Asalkan kita bisa mengendalikan diri dan tidak terbelenggu di dalamnya. Misalnya, saya ingin sekali berkreasi lagi ke beberapa pantai di Pancitan. Misalnya, Pantai Klayar, Pantai Watu Karum, Pantai Serau, dan Pantai Banyu Tipo. Keinginan ini sudah muncul jauh bertahun-tahun yang lalu sebelum munculnya pandemi COVID-19. Sampai sekarang, keinginan ini belum terlaksana. Banyak alasan dan sebab untuk tidak terlaksananya keinginan ini. Apakah kemudian saya marah kepada suami yang belum juga mengajak ikut ke sana? Padahal belianya sudah pulak-balik ke Pancitan? Atau marah kepada anak-anak yang sama sekali tidak tertarik pergi ke sana? Padahal tahu bahwa ibunya tidak bisa sendiri mandiri pergi ke sana? Tentunya tidak demikian. Tidak semua keinginan harus terlaksana segera. Ada yang membutuhkan waktu atau saat yang tepat. Bahkan ada keinginan yang mungkin harus kita pupus untuk tidak kita penuhi. Pada saat kita sibuk memenuhi keinginan hidup dan keinginan mata kita, seringkali pada saat itu rasa peduli dan melayani kepada sesama dan juga keluarga akan menjadi surut, bahkan mungkin hilang. Keangkuan hidup akan muncul pada saat kita merasa bahwa kita bisa memenuhi keinginan-keinginan kita itu dengan kekuatan dan upaya sendiri. Untuk itu, maka apapun rencana atau keinginan yang kita miliki, mari kita serahkan pada Tuhan dan kita berdoa kepadanya. Biarlah kehendak Allah yang jadi, sehingga akan menjadi berkat bagi kita dan semua orang. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu pagi ini yang menuntun kami untuk tidak terbelenggu oleh keinginan-keinginan kami. Kiranya kehendakmu saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami, Bapak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada adik Bella yang sudah membacakan firman pagi ini, kepada Mbak Arum sebagai editor, dan Mbak Dinda sebagai pengirim musik. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktifitas. Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. selamat pagi semuanya. Terima kasih.